Halo assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimana pun kalian berada sehat-sehat semua ya Well guys, di video kali ini Jokastoy akan memberikan informasi video Mengenai berita-berita terbaru Marvel Cinematic Universe Marvel's MCU News of the Week Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir ya teman-teman Bagi kalian yang belum join grup spoiler telegram Jokastoy Segera join link invite grupnya sudah aku pindikan komentar Dan jangan lupa juga untuk follow official account tiktok dan instagram Jokastoy Oke guys, selesai kita bahas ya Ada berita terbaru apa aja dari proyek-proyek Marvel Studios Pekan ini, here we go Yang pertama kita akan bahas tentang spoiler cerita Kapten Amerika keempat Brave New World ya teman-teman Yang sudah beredar di internet dan legit banget Ini kayaknya adalah spoiler A1 ya guys ya Bener-bener deh ini, gak fake sama sekali Jadi aku warning dari kalian di awal dulu ya Sebelum aku bahas tentang bocoran alur cerita dari Kapten Amerika keempat Dan juga ada beberapa kami ya nih Jadi setelah beredar tentang Kapten Amerika keempat Brave New World alur ceritanya Disini memang terasa film ini sangat mid banget ya teman-teman Mid dan average banget Seperti tidak ada keunikan, hal yang bisa dipetontonkan Inovasi dan baru dari sebuah proyek Kapten Amerika Bener-bener disini tidak ngangkat banget Entah itu dari pemeran utamanya ataupun pemeran pendukungnya Sangat terasa berbeda dengan Kapten Amerika sebelumnya ya guys ya Konfliknya itu sama Sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan dan diberikan oleh semua youtuber guys Cuman disini keterlibatan beberapa tokoh dan karakter Terasa sangat tidak penting untuk di film ini Khususnya karakter Sabra Yang ternyata di film itu tidak ada memberikan dampak apapun Tapi tetap dipertahankan oleh Marvel Si Sabra atau Ruth Bat Seraph itu ya Hero dari Israel itu ya teman-teman Dan juga ada tiga cameo yang akan mengejutkan orang-orang nih Ketika nonton Kartu Amerika keempat Brave New World Itu yang pertama akan ada kemunculan Bucky Barnes Atau Winter Soldier Nah jadi disini kayak mengulang lagi dan nostalgia Series The Falcon and the Winter Soldier Dimana nanti Sam Wilson dan Bucky Barnes Itu akan masih menjalin persahabatan mereka Dan film ini terjadi sebelum event Thunderbolts Jadi mungkin nanti akan ada informasi-informasi gitu ya Tentang keterkaitan munculnya Bucky Barnes Winter Soldier di Captain America keempat Brave New World Dengan kemunculan dia nanti di Thunderbolts Yang memang akan rilis beberapa bulan Sesudah rilisnya si Captain America keempat Wah tambah gila banget ya teman-teman Berikutnya juga akan muncul nih si Amadeus Cho Nah kalau gak tau Amadeus Cho siapa Ini adalah seorang teenager Atau remaja dengan otak yang brilian dan super pintar Ini adalah anak dari si ibu-ibu yang kita lihat Di Avengers Age of Ultron yang mati itu ya guys Yaitu Dr. Helen Cho Nah harusnya sesuai dengan di komik ya Kalau ini adalah ibunya Dari si Amadeus Cho ini Amadeus Cho ini ternyata bekerja Di laboratorium pemerintah Dan dia ini sangat hebat dan juga pinter banget guys Nah ini nanti dia bibit-bibit untuk menjadi Hulk Ya teman-teman ya si Amadeus Cho ini Dan akan ikut ke gabung event The World War Hulk Yang dimana pihak pemerintah itu sudah mengembangkan serum Dari pengubah gama Untuk menjadi Hulk melalui darahnya si Jennifer Seperti di film atau seriusnya si She-Hulk Itu kalau kalian ngikutin ya Nah itu dia tadi Ada si Bucky Barnes, Winter Soldier Amadeus Cho Hulk Dan juga cameonya si Betty Betty Ross Atau anaknya si President Tedious Thunderbolt Ross Yang si Betty Ross ini kalau sesuai dengan di komik Akan menjadi Red She-Hulk Yang harusnya jadi lawannya si She-Hulk guys Betty Ross ini sudah pernah muncul sih Fotonya dari proses syuting paparazzi Jadi aku gak terlalu terkejut ya Cuman yang kemunculan Bucky Barnes dan Amadeus Cho ini Benar-benar mind-blowing sih Memang ya teman-teman Kalau ngomongin Kapten Amerika keempat Brave New World Itu Jokastai gak semangat ya Sudah ditunda satu tahun Sudah dirubah Banyak ya guys Itu menandakan bahwa ada yang salah Dengan penulisan cerita dan skrip di film ini Yang kurang menarik Hingga harus seperti itu Nah jadi kalau dibandingkan dengan kata Amerika Brave New World Atau Thunderbolts Aku lebih memilih Dan lebih menunggu film Thunderbolts Apalagi juga terungkap Dari bocoran tersebut Kalau karakter Giaan kalau Esposito Itu bener-bener kayak cuman mafia Yang main tembak-tembakan aja gitu guys Jadi karakternya tuh ya udah Hilang gitu aja Kalau ngeliat dari draftnya tuh kayak Betul-betul ini film kok bisa jadi begini banget Kayak itu ya Apa yang salah gitu loh Padahal kan ini film harusnya penting ya Memperkenalkan si Sam Wilson Menjadi the new leader of the Avengers Makanya film ini ada gitu loh Kalau misalnya tidak fokus ke Sam Dan memperkenalkan yang menjadi leader Avengers Nah ngapain dibuat gitu ya Agak aneh juga ya temen-temen Sehingga memang ini Captain America Brave New World Ini aku takut banget sih Nanti akan dapat kritikan yang buruk ya Dan aku juga sebenarnya males nontonnya Tapi ya sudahlah Coba nanti kita lihat ya guys ya Tapi kalau Thunderbolts Itu yang paling aku tunggu banget Di tahun 2025 Bersama dengan Fantastic Four Pastinya Pokoknya memang ending dari Captain America Brave New World ini Lebih kayak ke nge-setup Project Marvel Cinematic Universe Yaitu The World War Hulk Gimana akan ada banyak banget ya Hulk Hulk ini ya guys ya Termasuk tadi Amadeus Cho yang sudah muncul Dan Barry Ross Anaknya dari Thunderbolt Ross Oke berikutnya ada berita apa lagi sih Ini datang dari Project Live Action Sony Spider-Man Noir Yang diperkenalkan oleh Nicolas Cage Sudah beredar nih Beberapa foto Behind the scene Dari pembuatan film Spider-Man Noir ini ya guys ya Bener-bener deh Ini kayak di luar Out of context banget ya Sony bisa membuat Spider-Man Live Action Spider-Man Noir Baik kalian gak tau Spider-Man Noir itu Spider-Man yang full hitam putih Atau black white ya guys Dan ini tuh setting Dari filmnya itu Di tahun 1950-an gitu Jadi ini kayak Nyeritakan Masa lalu ya Jadi bukan Masa sekarang modern Kalau Spider-Man Noir Menampilkan Spider-Man Noir Spider-Man yang berbeda Aku gak tau nih Apakah nanti akan Black and white Atau hitam putih juga ya Full versi filmnya gitu Atau enggak nih Semoga nanti segera Diinformasikan Apakah filmnya itu Berwarna atau hitam putih Cuman aku agak sedikit Aneh sih Kenapa harus aktornya Nicolas Cage Yang sudah sangat-sangat berumur gitu Kenapa tidak menggunakan Aktor lain yang mungkin Masih muda Dan masih oke lah ya Kalau Nicolas Cage itu Kayak udah tua banget sih Kalau menurut aku ya Well berita terbaru berikutnya Ini datang dari Venom The Last Dance Dimana Tom Hardy berkata Bahwa ini adalah Venom terakhir Yang akan ia Bintangin teman-teman Kalau memang akan lanjut Film Venom ini Akan diperankan oleh Aktor lainnya guys Wah selamat tinggal ya Tom Hardy Semoga bisa dapat Project yang lebih baik Kedepannya Berita berikutnya ini Datang dari Maya Lopez atau Echo Yang kemungkinan Akan muncul Di project-project Marvel Berikutnya Dan ini Gak menutup kemungkinan Bahwa Nanti project live action Katanya untuk Representasi Para bangsa Native American Itu seperti Kahori Native American Seperti Kahori Dan yang lainnya Akan involve juga Maya Lopez ya guys Wow Next berita yang gak kalah penting Itu datang dari Ivan Peters Yang dimana Ivan Peters Atau pemeran Quicksilver Baik di semesta Fox Dan juga di WandaVision Berkata bahwa Marvel Studios itu Menginginkan dirinya Untuk kembali tampil Sebagai Quicksilver Di Marvel Avengers Secret Wars Tahun 2027 Wow Gila banget ya guys Ivan Peters ini Beneran muncul Pasti keren banget ya Gak sabar banget nih Dan yang gak kalah Mindblowing adalah Yaitu sebuah project Yang sedang dikembangkan Marvel Studios MCU Untuk Disney Plus Series mereka Yang akan fokus Kepada Thomas Seppard Atau Speed Atau si Tommy itu ya guys Yang dimana Skull Witch Bersama dengan Anaknya yang lain Billy Kaplan Akan fokus Untuk mencari si Tommy ini Nah series ini Masuk ke dalam Series sequel Dari WandaVision Dan Agatha All Along Keren banget ya Jadi per series itu Menceritakan anaknya Si Wanda Atau Skull Witch Dimana Agatha All Along Juga fokus ke Billy Kaplan Dan dia akan ada Project terbaru MCU series Yang fokus ke Tommy Next ini masih Informasi mengenai Si Amadeus Cho Yang akan muncul Di Captain America keempat Yang diperankan oleh Aktor cilik Bernama Logan Kim Jadi sudah di cast Si Logan Kim ini Menjadi Amadeus Cho Yang akan nge set Film dan juga Project MCU berikutnya World War Hall Informasi apa lagi nih Ada dua lagi ya Terkait informasi Project Marvel ini Yaitu dari Project Silver Surfer Yaitu The Herald of Galactus Dimana Marvel Sedang berfokus Untuk membuat project Khusus untuk Silver Surfer ini Dan juga Aktor Henry Cavill Yang ternyata Masih belum selesai Dengan MCU Marvel Studios Ada lagi nih Project yang ditawarkan ke dia Yang lebih oke lagi Wow Gila banget ya guys Oke guys Itu dia ya Beberapa informasi dari aku Semoga bisa menambah Ketahuan dan juga Menghibur kalian semuanya Jadi banyak banget nih Informasi Marvel News of the Week Hari ini Oke guys Thank you for watching my videos Don't make it like And subscribe Ketemu lagi di video Aku berikutnya Sampai jumpa semuanya And bye bye See you next time